Pemirsa emiten Bank BUMN, PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BBNI tercatat membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk secara konsolidasian per kuartal 3 tahun 2021. Raihan ini meningkat 79,33% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Digutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau dengan kode emiten BBNI tercatat membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk secara konsolidasi sebesar 7,75 triliun rupiah pada September 2021. Raihan ini meningkat 79,33% dari periode yang sama di tahun sebelumnya di 4,32 triliun rupiah. Pada sembilan bulan pertama tahun ini, BBNI mencatatkan pendapatan bunga sebesar 37,52 triliun rupiah lebih rendah dari tahun sebelumnya di 42,03 triliun rupiah. Beban bunga tercatat sebesar 8,82 triliun rupiah pada September 2021 sehingga perseroan mencatatkan pendapatan bunga bersih sebesar 28,69 triliun rupiah dari tahun sebelumnya 26,47 triliun rupiah. Secara konsolidasian, sampai dengan 30 September 2021 perseroan sudah menyalurkan kredit sebesar 570,64 triliun rupiah meningkat 3,17% dari tahun sebelumnya 553,106 triliun rupiah. Dari sisi rasio keuangan, per September 2021 non-performing loan atau NPL Gross BNI berada di level 3,81% naik dari posisi 30 September 2020 yang sebesar 3,56%. Sedangkan rasio loan to deposit BBNI tercatat di level 85,14% dari tahun sebelumnya 83,11%. Adapun aset perusahaan tercatat sebesar 919,45 triliun rupiah dari akhir Desember tahun lalu di 891,34 triliun rupiah. Berbagai sumber, iDeck Channel Terima kasih telah menonton!